Timat terus terbawa balon besar di atas. Mungkin sebagian orang hanya bertahan di zona nyaman dan tidak berani untuk mencoba hal yang baru. Beda halnya dengan Jackson Lucy. Jackson memilih untuk mengabdikan dirinya menjadi guru pedalaman. Banyak tantangan yang harus dilewati oleh Jackson. Tapi hal ini tidak membuat dia mengurungkan niatnya menjadi guru pedalaman. Dia merasa beruntung mendapatkan kesempatan untuk dapat mengajar anak-anak calon pemimpin di masa depan. Perkenalkan nama saya Jackson Lucy, guru di Evelsi Kota Olin. Keadaan saya saat ini di Evelsi Kota Olin, puji Tuhan, dalam keadaan sehat. Kondisi lingkungan di Evelsi Kota Olin juga sampai dengan saat ini dalam masa COVID itu masih normal, masih kondusif. Tetapi kami guru-guru tidak lagi diizinkan untuk mengumpulkan anak-anak paut di sekolah untuk mengajar karena sudah ada larangan dari pemerintah desa setempat. Kami guru-guru mempunyai strategi untuk mengajar mereka. Kami mengumpulkan mereka dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi setiap hari itu kami bertiga pergi ke kelompok belajar. Jadi saya di kelompok A, teman berdua, ada yang di kelompok B dan C. Seperti itu setiap hari. Jadi setelah mengajar anak-anak paut dari rumah ke rumah, kami kembali ke senter untuk memulai bimbel. Nah kalau untuk anak-anak bimbel itu pemerintah setempat tidak ada larangan, mereka tetap datang ke senter untuk bisa mengundi bimbel. Tentangan yang kami hadapi itu keadaan rumah anak-anak yang memang jauh dari senter itu yang menjadi salah satu kendala. Kami guru-guru untuk mengunjungi mereka karena ada yang rumahnya 5-6 km. Dan itu kami pergi berjalan kaki menuju ke sana. Setiap minggu, dua-tiga hari kami kunjungi mereka. Nah memang perbedaannya kalau mengajar dari rumah ke rumah dengan anak-anak datang ke sekolah ini, di rumah mereka lebih aktif belajar. Karena di rumah kita membuat kelompok-kelompok belajar. Jadi anak-anak lebih fokus kepada guru. Mereka tidak sibuk dengan teman-teman mereka di samping kiri-kanan. Kalau di sekolah, itu kita kumpulkan anak-anak dengan jumlah besar. Kita terangkan di depan, itu ada yang ganggu-ganggu teman. Ada yang tidak perhatikan guru di depan. Jadi puji Tuhan dengan kondisi atau dalam masa COVID ini, kami mengunjungi anak-anak itu ada nilai positifnya juga yang kami dapat. Dan salah satunya, itu kami bisa berinteraksi dengan orang tua mereka. Selain melihat aktivitas anak-anak di rumah, bekerja, membantu orang tua, kami memberikan masukan-masukan. Kami memberi semangat untuk tetap mendukung anak-anak dalam pendidikan untuk bisa anak-anak sukses di masa depan. Kalau kita buru-buru tidak kunjungi anak-anak juga, orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka. Nah siapa yang mau perhatikan anak-anak untuk belajar? Dan juga orang tua ada yang tidak bersekolah. Nah tidak mungkin mereka mau mendidik anak-anak mereka. Mereka juga tidak tahu baca tulis. Doa kami semoga COVID ini cepat berlalu dan anak-anak bisa berkumpul di sekolah. Sudah tiga tahun, Jackson memberikan waktu dan tenaganya untuk membangun generasi emas yang ada di sini. Suka duka mulai dari budaya, lingkungan, dan berjalanan jauh sudah dilewati tanpa pernah mengeluh. Dan dia jalani dengan sepenuh hati. Bagi Jackson, tinggal di pedalaman memberikan pengalaman baru dan pelajaran yang sangat berharga. Sopan santun dan keramaan masyarakat di sini pun membuat Jackson betah tinggal di pedalaman. Masyarakat di sini sangat menghargai seorang guru. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Kotolin Timur Tengah Selatan. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.